Superman tapi bertopeng unboxing dan juga review untuk lini bootleg lagi ya tapi kali ini kita akan kembali ke lini Kamen Rider ya jadi seperti yang sudah bisa kalian lihat di depan kalian ini sudah ada satu buah SAF Vigot Sinko Choseho Kamen Rider Joker tetapi yang ini adalah versi bootleg dan ya untuk Sinko Choseho Kamen Rider Joker ini sendiri ini sebenarnya untuk bootlegnya itu ada dua jenis ya jadi ada yang dari namanya YZ Studio yang mana itu untuk kotaknya akan sama persis seperti kotak yang original tetapi tidak ada logo-logonya tidak ada logo Tamasinations tidak ada logo Bandai dan logo lain-lainnya tapi kotaknya akan sama persis sedangkan yang di depan kalian ini ini adalah datang dari DT Studio dan ya banyak yang bilang sih untuk DT Studio ini untuk kualitasnya itu jauh lebih bagus daripada kualitas yang YZ Studio itu jadi ya gue sendiri cukup penasaran dan ya untuk figure-nya sendiri ini gue dapat di harga Rp170.000 dari Malaysia termasuk shipping ya atau kurang lebih mungkin sekitar Rp600.000 ya untuk Rp170.000 termasuk ongkirnya jadi ya menurut gue sih untuk harga segitu sudah cukup murah ya dibanding yang versi originalnya ya karena versi originalnya kalian tahu sendiri itu adalah barang premium Bandai ya dan ya untuk penampakan boxnya itu seperti ini ya guys jadi ada gambar si Kamen Rider Jogernya di depan dan ada tulisannya Masked Superman ya atau Superman bertopeng ya dan ya kurang lebih disini ada tulisan-tulisan Jepang kayak gitu disini lalu kemudian ada tulisan Made in China lalu disini ada tulisannya 3Z02 yang mana gue nggak tahu itu artinya apa lalu di kanan atas disini ada tulisan 16 plus H ya artinya untuk umur 16 tahun ke atas tampak bawah Masked Superman tampak atas boxnya Masked Superman juga samping Superman Masked ya yang sini Superman Masked juga ya seperti itu lalu di tampak belakangnya juga Masked Superman lalu ada tulisan Jepang yang lagi-lagi gue nggak ngerti itu artinya apa lalu kemudian ada Made in China dan bla 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 oke dan ya kurang lebih seperti itu untuk penampakan box dari si Masked Superman ini ya kita langsung buka saja dari kotaknya oke dan ya ini penampakannya dari dalam blisternya jadi ada dua kompartemen cukup mirip seperti yang box original ya box Cinco Coseco pada umumnya jadi ya isinya seperti ini kita kesampikan saja boxnya terlebih dahulu dan ya kita bisa lihat disini untuk kompartemennya ini untuk aksesorisnya ini akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang extra hand ya dan ya untuk figure-nya sendiri adalah yang ini ya guys oke jadi langsung saja kita buka blisternya dan kita keluarkan figure-nya hmm ini dia jeng 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 S.I.V.Guard Cinco Coseho Kamen Rider Joker dan ya ini first impression baru keluar dari dalam blisternya bisa gue bilang ini feelsnya solid ya berasa berat ya dan seperti yang bisa kalian lihat ini coba gue goncang-goncangkan gak ada part yang letoy ya gak ada yang letoy jadi sangat ketat untuk joinnya jadi ini menarik sih kalau menurut gue ya dan ya langsung saja kita coba lihat detailnya lebih dekat ya guys ini kita zoom oke kurang lebih segini dan ya ini bisa coba kalian lihat ini untuk detailnya ya guys ini untuk bagian kepalanya oke bisa kalian lihat ini bagus sih untuk detailnya jadi ya seperti yang kalian sudah tahu gue sebelumnya sudah pernah mereview S.I.V. GoArts Kamen Rider Double yang Cyclone Joker yang Futopy dan ya kayaknya sih yang itu dari YZ Studio sih ya guys karena detailnya sih gak secantik ini ya ini kalau menurut gue pribadi ini detailnya sungguh betul-betul bagus banget ya ini ini berasa premium ya seperti yang original ya jadi ya cantik banget ini untuk detailnya bisa kalian lihat detail di bagian dadanya juga ini ya corak-coraknya semuanya rapi banget ya guys ini untuk catnya juga wow ini rapi banget sih kalau menurut gue ini catnya ya jadi warna hitamnya warna ungunya ini semuanya rapi banget ya depan dan juga belakangnya ini bagus banget ya guys sangat rapi untuk catnya dan kalau kalian ingat salah satu part yang gue komplain di bootleg Cyclone Joker Futopy kemarin itu adalah di bagian beltnya ya guys ini jadi ini gue zoom lebih dekat lagi ya guys ini oke coba kameranya fokus dulu oke ya jadi ini bisa kalian lihat guys ini untuk beltnya ini jauh lebih detail dibanding yang bootleg Futopy kemarin yang betul-betul jelek banget kayak detail di beltnya itu kayak asal banget gitu bener-bener jelek kalau yang si Futopy kemarin tapi beda dengan yang DT Studio ini yang DT Studio ini detail beltnya ini cantik banget guys ini mirip seperti yang versi originalnya punya ya jadi wow ini sih keren banget sih ya kalau menurut gue pribadi ya guys ini waduh DT Studio ini parah jadi waduh gue sih speechless ya guys jadi ini betul-betul untuk harga yang didapatkan ya ini memang untuk bootleg tidak murah-murah banget tetapi kalau kita bandingkan dengan versi originalnya yang harganya itu sudah 2 jutaan rupiah ini kalau menurut gue sih sangat-sangat worth banget sih ya sangat-sangat mantap sih kalau menurut gue jadi ya semuanya bagus banget ya untuk detailnya catnya tidak ada masalah jadi langsung saja kita lanjut kepada bagian artikulasinya ya guys jadi ini untuk artikulasi kepalanya melihat ke atasnya sejauh ini ya menunduk ke bawahnya ini nunduk banget ya guys bisa kalian lihat ini nunduk banget oke lalu kemudian berputar ke kiri berputar ke kanan bisa berputar 360 derajat tidak ada masalah untuk artikulasi di bagian kepalanya lalu juga ada artikulasi di bagian lehernya bisa berputar ke kiri berputar ke kanan bisa diputar-putar juga seperti ini ya tidak ada masalah untuk bagian artikulasi di bagian kepalanya ini ya guys lalu kemudian kita lanjut ke artikulasi lengannya wih mantap nih bisa mengangkat setinggi ini tanpa ada masalah sama sekali ya guys lalu kemudian ya ini untuk shoulder padnya bisa dimainkan seperti ini ya jadi ada artikulasi shoulder padnya bisa seperti ini dan ya karena ini adalah sinko coseho tentu saja wajib punya yang namanya bicep swivel ya jadi bisa kalian lihat disini ya guys ini ada bicep swivelnya bisa digerak-gerakan seperti itu lalu kemudian artikulasi di lengannya juga double join ya bisa menekuk sedalam ini ya guys mantap lalu kemudian untuk artikulasi di pergelangan tangan juga bisa berputar seperti ini lalu kemudian bisa menekuk juga bisa seperti ini bisa seperti ini juga ya jadi untuk artikulasi lengannya ini kalau menurut gue aman ya guys gak ada masalah sama sekali oke lalu kemudian artikulasi dada dan perutnya oke cepet kita pasangkan kembali oke gak ada masalah oke dada dan perut membusung ke belakang seperti ini oke membungkuk ke depan bisa bungkuk banget ya guys bagus lalu kemudian bisa berputar ke kiri bisa berputar ke kanan juga seperti itu lalu kemudian kita lanjut kepada bagian beltnya ya guys jadi beltnya bisa nyamping seperti ini ya bisa naik seperti ini oke lalu kemudian lanjut kepada artikulasi kakinya kita mulai pertama-tama dari pahanya dulu ya di pangkal pahanya ini bisa diputar seperti ini ya guys oke lalu kemudian menendang ke depan 90 derajat oke menendang ke belakangnya kurang lebih 90 derajat juga ya guys oke lalu kemudian artikulasi di bluetoothnya double join bisa menekuk sedalam ini ya guys oke lalu kemudian di pergelangan kakinya juga bisa berputar ke kiri berputar ke kanan ke atas ke bawah dan juga di ujungnya bisa ditekuk naik seperti ini lalu kemudian tentu saja juga bisa split seperti ini dengan tanpa masalah ya guys karena ini adalah Shingko Choseiho ya jadi wah ini sih menarik banget sih ya guys untuk harga yang ditawarkan kita mendapatkan sebuah Shingko Choseiho Kamen Rider Joker bootleg tetapi dengan feels yang sangat premium ya yang mirip seperti yang orinya ya jadi bisa kalian lihat sekali lagi ini untuk baik detail dan juga catnya artikulasinya ini sangat-sangat mantap tidak ada masalah dan joinnya juga yang betul-betul ketat ya guys jadi ini betul-betul feelsnya serasa yang original ya seperti beli yang original karena catnya bagus detailnya bagus nggak ada yang berantakan ya dan juga joinnya sangat ketat tetapi tetap playable ya jadi ya menurut gue sih ini adalah salah satu bootleg yang sangat layak untuk dimiliki jadi kalau misalnya kalian masih ragu ini nggak perlu ragu lagi ya guys ini bisa gue acungi jempol ya ini adalah salah satu figure bootleg yang sangat berkualitas ya Shingko Choseiho Kamen Rider Joker dari DT Studio ya jadi ingat kalau mau beli bootlegnya Kamen Rider Joker itu beli yang DT Studio yang boxnya itu seperti ini ya guys yang Masked Superman ya untuk mendapatkan kualitas yang semantap ini ya lalu kemudian untuk aksesorisnya seperti yang udah gue liatin tadi ya ini untuk blister kompater keduanya kompater keduanya ini isinya adalah optional hand nya saja jadi ya ini mungkin singkat saja kita coba ganti untuk optional hand nya oh jadi selain optional hand juga ada gaya memory nya ya guys guys gaya memory jokernya ini ini kecil banget gak tau mungkin agak susah kelihatan di kamera dan ya gue baru sadar ternyata ini untuk belt nya ini belum ada gaya memory nya dari tadi ya guys jadi ya kita bisa masukin gaya memory jokernya seperti itu ini entah bisa kelihatan gak di kamera kita coba kita zoom ya kurang lebih seperti itu ya guys jadi ini ada gaya memory nya udah gue masukin di belt nya dan ya ini tadi untuk optional hand nya optional hand mungkin gue pake yang ini yang tangan menunjuknya ya yang salah satu signature post dari si Kamen Rider double ya jadi ya ini bisa kalian liat untuk join nya seperti ini ya guys oke dan apakah mudah untuk mengganti optional hand nya yup tidak ada masalah untuk mengganti optional hand nya cukup mudah sih ya guys ini jadi ya coba kita poselkan ala si Hidari Shotaro oke jadi kurang lebih seperti ini guys stop apa sih catch line nya gue lupa omai wakaseni kasera apalah gitu ya pokoknya ya so count up your sins omai nisumi wakasera kalau gue gak salah ya kalau salah koreksi aja di kolom komentar jadi ya ini sih menurut gue detail dan sangat keren sih ya guys parah parah banget ini pokoknya gak ada obat so untuk penilaian gue pribadi gue akan memberikan nilai 10 dari 10 ini bootleg yang perfect ya ini betul-betul bagus banget ya guys ini di depan mata gue ini gak berasa bootleg ya ini betul-betul berasa seperti gue pegang yang ori ya meskipun memang gue gak punya yang orinya jadi gue gak bisa membuat perbandingan figurnya tetapi ini asli guys ini mantep banget detailnya warnanya artikulasinya joinnya yang ketat ini semuanya pokoknya berasa premium banget untuk sebuah bootleg jadi ya gue sangat merekomendasikan kalau kalian masih ragu gak usah ragu langsung beli saja bisa coba kalian cek di Shopee atau Tokopedia mana seller yang masih menjual untuk figure bootleg yang satu ini dan ya gue rasa segini aja dulu untuk video unboxing dan juga review dari SFV Goat Sinko Choseho Kamen Rider Joker dari DT Studio alias Masked Superman ya seperti biasa kalau kalian mau datang baru jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya dan kalau kalian suka dengan videonya juga jangan lupa klik like like video ini dan juga bantu share ke teman-teman kalian biar semakin banyak yang ikut ke racun dan ya gue rasa segini aja dulu untuk video kali ini dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati